Sahabat salam khafirim, berukim habayim, selamat datang di dalam Parasat Fayetseh. Saya Andri Widodo, taumid dari Sifat Sufu, bersama khafirim semua di Indonesia di dalam sahabat Parasat Fayetseh. Sebelum kita memulai diskusi Parasat Fayetseh, kita ucapkan dulu birkatnya sebelum kita belajar Torah. Baru kata, Hashem Eloheinu meleha olam, asherkitsanubimisfotafetzipanu, lasok bedifretorah. Yang artinya dalam bahasa Indonesia, diberkatilah engkau Hashem Elohim kami Raja Semesta Alam, yang telah mengunduskan kami dengan perintah-perintahmu, dan yang telah memerintahkan kami untuk fokus di dalam setiap perkataan di dalam Torah, di dalam nama Masyakh Yeshua, kita sama-sama katakan amin. Parasat Fayetseh, pada hari Shabbat ini materinya diambil dari Sefer Beresid, kejadian 28 ayat 10 sampai pasal 32 ayat 3, Haftaranya terbagi dua antara Askenazi dan Sephardik. Untuk Askenazi dari Hosea 12 ayat 13 sampai 14 ayat 10, Sephardik dari Hosea 11 ayat 7 sampai pasal 12 ayat 12, dan berit khadasahnya dari Yohanan, dari Besorah Yohanan, Injil Yohanes, pasal 1 ayat 43 sampai 51. Untuk Parasat Fayetseh ini, kita akan membahas tentang olam Neshamot, atau dunia Neshamot. Kita mulai dari Sefer Beresid, kejadian 28 ayat 10, disitu dikatakan, Dan Yaakob pergi dari Bereshafah dan pergi menuju Kharan. Kalimat Fayetseh Yaakob dan Yaakob pergi, sesuai penjelasan Rashi. Selalu kita mulai dari Rashi, Rabbi Shlomo Itsaki. Rashi mengatakan, Owing to the fact that it was because the daughters of Canaan were evil in the eyes of Itsaf, his father, that Esaf went to Ismail. Jadi Rashi menjelaskan karena kondisinya saat itu, melihat Esaf memilih pasangan hidupnya dari wanita-wanita di Kanaan, dan juga wanita-wanita Kanaan ini juga tidak mendapatkan restu dari Itsaf, maka Esaf pergi mencari pasangan dari Ismail, anak-anaknya Ismail. Jadi kalau Esaf adalah Edom, dan Ismail adalah bapak dari umat saudara-saudara kita di Muslim, jadi disini ada nilai nubuat atau profetik. Esau pergi kepada Ismail. scripture, scripture broke off the narrative contained in the section dealing with Yaakov, and wrote verse 6 till verse 9. Now I saw that Itzhak had blessed Yaakov. Jadi kitab suci mengatakan alasannya mengapa Yaakov harus pergi dari Beersheba, karena melihat apa yang dilakukan oleh Esaf, dan Itzhak tidak menyetujui perbuatan-perbuatannya Esaf, dan akhirnya Yaakov harus pergi dari Beersheba, dari Tanah Perjanjian. dan juga karena perbuatannya Esaf, maka Itzhak memberkati Yaakov. Itzhak melihat bahwa anak-anak perempuan kanaan itu adalah jahat. Tidak mendapatkan restu dari Itzhak. Maka Esaf pergi kepada anak-anak perempuannya Ismail. And when it finished this, the account of Esaf further marry it, it resumes the previous subject. Jadi ini penjelasan erasi. Mengapa Yaakov pergi dari Tanah Perjanjian? Karena anak-anak perempuan di Tanah Kanaan tidak mendapatkan restu. kita tahu bahwa kanaan itu adalah keturunan dari anak-anak dari Ham, yang mendapatkan kutub dari Nub. Sehingga Itzhak, anak Abraham, Yaakov, anaknya Itzhak, tidak boleh kawin campur dengan keturunannya dari Ham. Komentar lain diberikan oleh Hiskuni. Hiskuni mengatakan, bahwa Yaakov mengerjakan bahwa Yaakov mengerjakan tinggal di tanah perjanjian, terhadap wanita, di tanah itu, terlalu tidak bergantung untuk dia berkahwin. Jadi Hiskuni menjelaskan bahwa alasannya Yaakov pergi dari Tanah Perjanjian adalah karena wanita-wanita di Tanah Kanaan itu bukan merupakan pasangan yang serasi, bukan merupakan pasangan yang sepadan untuk dinikahi oleh Yaakov. Itu sebabnya Yaakov harus pergi meninggalkan Tanah Perjanjian. Jadi di sini bagi anak-anak muda, orang-orang muda, pemuda, pemudi, yang belum menikah, Torah mengajarkan suatu prinsip, bahwa memilih pasangan hidup itu harus menyertakan Hashem. Jangan memilih pasangan hidup berdasarkan pikiran manusia, berdasarkan kedagingan, berdasarkan nefes, berdasarkan Yitzhara. Tapi juga harus melihat suitable atau tidak, cocok atau tidak, untuk perjalanan spiritual Khaverim. Ini pesan dari Torah, terutama mengambil contoh dari kisah hidupnya Esaf dan kisah hidupnya Yaakov. Ketika Yaakov meninggalkan Tanah Perjanjian, maka timbul pertanyaan. Abraham leh-lehka, leh-lehka itu artinya pergi keluar dari Kharan. Tetapi mengapa Yaakov malah kembali ke Kharan? Pertanyaan kedua, mengapa Yaakov tidak berdiam saja di Tanah Perjanjian? Mengikuti jalan ceritanya Itzhak. Itzhak tetap tinggal di Tanah Perjanjian, tidak keluar dari Tanah Perjanjian, sampai mendapatkan Rifkah, yang didapatkan oleh hambanya Abraham Eliezer. Pertanyaan ketiga, apakah Yaakov tidak mempunyai iman, tidak mempunyai imunah kepada Hashem, bahwa Hashem bisa melindungi Yaakov dari wanita-wanita di Kharan, untuk dapat memberikan pasangan yang cocok, yang seimbang, yang seiman. Ini pertanyaan, mengapa Yaakov malah kembali lagi ke Kharan? Kakeknya Abraham sudah reka, tapi cucunya malah kembali lagi ke Kharan. Apa yang Hashem ingin sampaikan kepada kita? Apa yang Hashem ingin ajarkan kepada kita melalui peristiwa Yaakov kembali ke Kharan? Saya kutip dari pernyataan Rabi Nubakhya. Rabi Nubakhya mengatakan, Ketika Torah menyebutkan bahwa Yaakov meninggalkan Beersheba, satu hal yang pasti adalah, He must have first obtained permission from God to do so. Yaakov harus mendapatkan izin dulu dari Hashem sebelum boleh meninggalkan Tanah Perjanjian. He did so as otherwise, He could not comply with the commandment of his father to go to his uncle Lavan, and to marry one of his daughters. Yaakov harus minta izin dulu dari Hashem, kalau tidak mendapatkan izin dari Hashem, maka Yaakov tidak bisa mentaati perintah dari Itzhak untuk pergi ke pamannya Itzhak, yaitu Lavan, ya kepada pamannya Yaakov, yaitu Lavan, dan untuk menikahi anak perempuannya Lavan. The words he went to Kharan then may mean that he obtained permission for this specific journey and its purpose. Jadi kalimat di sini, di ayat 10, Faye Tse Yaakov, Mi Ber Sheva, Faye Lech Harana, pergi berangkat ke Kharan. Rabi Nubahya mengatakan bahwa kalimat Faye Lech Harana, dia pergi menuju Kharan, artinya Yaakov mendapatkan izin untuk perjalanan ini, dan juga untuk maksudnya perjalanan ini. According to the Midras, we must assume that at the time Yaakov and Itzhak live in Kiryat Arva, and the reason Yaakov went there was to consult God who had previously communicated with his father there and given him assurance. Jadi Rabi Nubahya menjelaskan bahwa sesuai midras, kita harus memahami bahwa Yaakov dan Itzhak yang tinggal di Kiryat Arva, yaitu di Arab Berseva, dan alasannya Yaakov harus pergi adalah untuk konsultasi dengan Hashem. According to Beresit Rabah 68, sesuai dengan Midras Rabah 68, Yaakov recently that just as God had appeared to his father at this spot, so he might appear to him in response to his prayer. Jadi Yaakov itu harus pergi dari Berseva, supaya juga bisa bertemu dengan Hashem, seperti bapaknya Itzhak di Gunung Moria, bertemu dengan Hashem. If he were to permit him to leave the land of Israel, he would go. Kalau Hashem mengizinkan Yaakov pergi dari tanah Israel, maka Yaakov akan pergi. If not, kalau tidak, he would not leave this country. Kalau tidak, Yaakov tidak akan meninggalkan tanah perjanjian. Jadi ini penjelasan Rabi Nubahya. Jadi pertanyaan yang pertama, mengapa Yaakov kembali ke Haran? Rabi Nubahya menjelaskan, pasti Yaakov sudah dapat izin dari Hashem. Pertanyaannya, apa rencananya Hashem sebenarnya buat Yaakov? Meninggalkan tanah perjanjian. Kembali ke Rashi, kalimat Fayele Kharana dan kempergi ke Haran, sesuai dengan penjelasan di Talmud Sanhedrin 95a, ini berarti bahwa dia sampai di Haran masih pada hari yang sama. Bahwa Yaakov sampai di Haran pada hari yang sama. Padahal perjalanan dari Berseva Kharan itu membutuhkan waktu 17 hari berjalan. Tapi untuk Yaakov, tiba pada hari yang sama. Bagaimana mungkin? Di perjanjian baru, di kisah para rasul, kita membaca sida-sida Ethiopia. Tiba-tiba di rapture sudah ada di tempat yang lain. Jadi kalau berbicara bahwa tiba-tiba orang bisa melakukan perjalanan sekejap mata, di Torah pun ada penjelasan Rashi. Bahwa perjalanan Yaakov dari Berseva ke Haran itu butuh waktu 17 hari, tapi Yaakov bisa menuntaskan perjalanan itu hanya dalam waktu 1 hari. Dalam hal ini 12 jam. Ini dia, Talmud Sanhedrin 95a. The case of Eliezer, cerita tentang Eliezer, hambanya Avraham, tertulis, di Sefer Beresid 24. Sorry. Di kejadian 24 ayat 42. And I came that day to the well. Dan saya tiba pada hari itu di sumur. His intention was to say to the members of Rivka family that on that day he left Kanaan, and on that same day he arrived. Jadi di dalam Talmud Sanhedrin, Eliezer juga mengalami peristiwa yang sama. Pada hari dia meninggalkan Tanah Kanaan, pada hari itu juga ia tiba di Haran. untuk menggaris bawahi the miraculous nature of his undertaking on behalf of Abraham. Untuk menjelaskan mujizat yang terjadi karena ia adalah hamba dari Abraham. Hal yang sama juga terjadi dengan Yaakov. Jadi peristiwa di Perjanjian Baru tentang Sida-Sida Ethiopia, itu juga sudah pernah terjadi dalam kasusnya Eliezer dan dalam kasusnya Yaakov. Dalam bahasa zaman sekarang, dibilangnya bahasanya adalah di rapture, pengangkatan. Perjalanan 17 hari antara Beersheba dan Kharan, tapi bisa dituntaskan dalam waktu satu hari, sekejap mata. Pirki Rabi Eliezer mengatakan, And Yaakov fell upon his face to the ground before the foundation stone. Ini pada saat, ceritaan pada saat Yaakov tiba di gunung Bukit Moriah. Dan Yaakov berdoa di sana, kepada Hashem. Sovereign of all worlds, Raja Semesta Alam, If you will bring me back to this place in peace, kalau engkau bisa mengembalikan saya ke Tanah Perjanjian ini dengan Shalom, I will sacrifice before you offerings of thanksgiving and burnt offerings. Saya akan memberikan ucapan syukur korban, seperti dikatakan di kejadian 28 ayat 20. Dan Yaakov berjanji. Kemudian, There he left the well, and then he lift up his feet, and in the twinkle of the eye, he came to Kharan. Hanya dalam sekejap mata, Yaakov tiba di Kharan. Seperti dikatakan di kejadian 29 ayat 1. And Yaakov went on his journey, and came to the land of the children of the east. And the text says, And Yaakov went from Beersheba, and went to Kharan. Kejadian 28 ayat 10. Dan Yaakov pergi dari Beersheba, dan pergi menuju Kharan. And the Holy God is sanctified in righteousness. dan Elohim yang kudus dikuduskan melalui kebenaran. Yesaya 5 ayat 16. The angels answered and said, Blessed are you, O Master of the Holy God. Ini bukan Yo, You. Terpuji langkau Tuhan Elohim yang kudus. Jadi peristiwa pengangkatan, atau dalam bahasa Inggris rapture, itu bukan penemuan perjanjian baru. Bukan penemuan dari Paulus, atau Rabi Saul, tapi sudah diajarkan di dalam Torah sebenarnya. Terima kasih. Saya lanjut di slide berikutnya. Kembali ke pertanyaan semula. Avram leh lehka, Avram pergi keluar dari Kharan, tapi mengapa Yaakov kembali ke Kharan? Mengapa Yaakov tidak tinggal di tanah perjanjian? Dan apakah Yaakov itu tidak mempunyai imunah, tidak mempunyai iman kepada Hasim, bahwa Hasim bisa melindungi dirinya dari Esab? Kita tahu bahwa ada larangan dari Avraham, kepada anak cucunya, kepada Itzhak, untuk kembali ke Kharan. Ini tertulis di kejadian 24 ayat 5 dan 6. Jadi dikatakan, dan hamba itu berkata, kalau wanita itu tidak mau dibawa ke tanah perjanjian, apakah saya mesti membawa anakmu kembali dari tanah perjanjian kembali ke Kharan? Ayat 6. Avram menjawab kepada hambanya itu. Jangan. Jangan kamu bawa anak saya kembali ke Kharan. Ini suatu larangan dari Avraham untuk melarang anak-anak Avraham untuk kembali ke Kharan. Kalau Avraham melarang Itzhak kembali ke Kharan, melarang anak cucu Avraham kembali ke Kharan, tapi mengapa Itzhak malah mengizinkan Yaakov kembali ke Kharan? Mengapa Hashem malah mengizinkan Yaakov kembali ke Kharan? Ini pertanyaan yang harus kita tuntaskan. Saya kutip penjelasan dari Lubavitch Rebe dari khabat. Memberi penjelasan yang sangat-sangat mendalam sekali. Lubavitch Rebe mengatakan, Cerita tentang Yaakov ke Kharan adalah cerita tentang setiap neshamah yang turun ke dalam dunia fisik. Jadi kalau kita membaca para Satfayetze, jangan hanya Kharan mengartikannya secara literal. Ada pesan terselubung yang harus kita bisa gali bahwa ada maknanya sebenarnya. Dan untuk bisa mengupas pesan ini dibutuhkan skill. Bahwa neshamah Haverim juga harus terlatih untuk bisa melihat pesan dari Torah ini. Karena kebanyakan orang hanya melihat makna literal dari apa yang tertulis di dalam Torah. Tapi tidak bisa melihat atau tidak memiliki kemampuan untuk melihat pesan yang terselubung dari Torah. Lubavitch Rebe karena neshamahnya sangat kuat, dia bisa melihat pesan dibalik cerita para Satfayetze ini. Lubavitch Rebe menjelaskan bahwa perjalanan Yaakov kembali ke Kharan adalah cerita tentang perjalanan neshamah seseorang turun ke dalam dunia fisik, yaitu dunia yang kita hidupin sekarang. The soul too, neshamah juga, lives behind the spiritual episode of Beersheba, literally well of seven. Neshamahnya Yaakov harus pergi meninggalkan Beersheba, yang artinya adalah sumur tujuh sumur. Beersheba itu adalah sebuah ilustrasi, gambaran dari tempat tinggal neshamah. The source of seven divine attributes, atau sefirot. Sumber dari atribut-atribut ilahi yang disebut sebagai sefirot. Yang dari mana sebenarnya neshamah itu berasal. Dan perjalanan ke Kharan itu artinya adalah perjalanan ke tempat duniawi, tempat murka, tempat penghukuman, tempat kebohongan, tempat penipuan, tempat perjuangan, tempat yang susah penuh dengan kesulitan. A place in which material concern consume one's day's nights, tempat yang penuh dengan materialisme, siang dan malam, mengkonsumsi banyak energi, tempat yang membingungkan, and all but obscuring the purpose for which one has come there in the first place, tempat yang penuh dengan obstacles, tempat yang penuh dengan hambatan, keterbatasan. Yet it is in Kharan. Tetapi malah di Kharan, di tempat murka ini, tempat yang sulit ini, di bawah otoritasnya Lavan, sang penipu, bukan di tanah perjanjian, malah sebenarnya Yaakov itu bisa mendirikan dunianya, keluarganya, yaitu bangsa Israel. It is here that he marries and fathers eleven of the twelve sons who will become the twelve tribes of Israel. di Kharan inilah, di dunia material inilah, di tempat yang penuh dengan kesulitan, di tempat yang penuh dengan penipuan, di tempat yang penuh dengan perjuangan inilah, justru Yaakov itu malah memberikan buah yang banyak, memberikan keturunan sebelas anak laki-laki, dari dua belas anak laki-laki. Kalau Yaakov tidak meninggalkan tanah perjanjian, kehidupannya tidak akan bisa seperti sekarang ini, menjadi sebuah bangsa yang namanya bangsa Israel. Kalau kita lihat kembali ke dunia Neshamah, dunia Neshamah, Neshamah itu juga harus melalui tes-tes tempat yang sulit, tempat yang penuh dengan perjuangan, baru dia bisa, nah harus turun ke tempat yang sulit dulu, tempat yang sukar dulu, yaitu disebut sebagai Kharan, tempat murka, di tempat yang penuh dengan keterbatasan ini, baru Neshamah itu bisa dilatih untuk memberikan buahnya. Jadi Neshamah itu memang sengaja hasen utus, ke dalam dunia yang paling rendah ini, yaitu dunia di dalam ruang dan waktu yang kita hidupin sekarang ini, tujuannya cuma satu, untuk bisa naik lagi nanti, berbuah lagi. Dan dengan cara seperti itu, maka Neshamah itu bisa memenuhi atau menggenapi tujuan dari Neshamah itu sebenarnya. Yaitu apa? untuk menciptakan atau untuk membangun a dwelling place, tempat kediaman Hashem di dunia fisikal sekarang ini. Penjelasan yang luar biasa dari Lubavitch Rebe. Jadi cerita perjalanan Yaakov, jangan diartikan secara literal saja, tapi ini cerita tentang Neshamah yang harus turun ke dalam dunia material, dunia fisik yang penuh dengan kesulitan, penuh dengan hambatan, penuh dengan kelemahan, penuh dengan penipuan, penuh dengan perjuangan, untuk bisa fulfill its purpose, untuk bisa memenuhi tujuannya mengapa Neshamah itu diutus Hashem ke dalam dunia ini. Ber Sheva. Ber itu artinya sumur, Sheva itu artinya tujuh, Ber Sheva itu artinya tempat tujuh sumur. Ini dia sumurnya Abraham di Ber Sheva. Sampai sekarang masih ada. Dan tadi penjelasan Rubavitch Rebe, bahwa Ber Sheva adalah tujuh sumur, melambangkan tujuh atributes atau tujuh sefirot, ini membahas tentang sefirah, geburah, chesed, tiveret, netsachot, yesot, dan malhut. Ada tujuh ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Sedangkan chokmah bina da'at, ini adalah sefirotnya Hashem. Sedangkan yang kita miliki adalah tujuh ini. Chesed, geburah, tiveret, netsachot, yesot, malhut. Jadi, setiap orang memang sengaja Hashem utus ke muka bumi ini untuk melatih chesed kita, melatih geburah kita, tiveretnya kita, netsach kita, hot kita, yesot kita, malhut kita. Jadi selama kita hidup, kita itu membangun ini semua, tujuh ini, atributes ini, kita latih, kita asah, supaya nanti pas neshamah itu kembali ke Hashem, ya, neshamah kita ini semakin mengkilat. Haran, berasal dari akar kata haron, yang artinya adalah amarah, murka. di ayat 10, kejadian 28 ayat 10, vayetse Yaakov meberseva vayelek harana, Yaakov pergi dari bersheva, neshamah pergi dari tempatnya, dan menuju ke dunia Asia, dunia fisikal, ya, yaitu haran, tempat murka. Jadi Yaakov pergi dari berseva ke haran, artinya neshamahnya Yaakov pergi dari tempat yang divine, tempat yang kudus, pergi ke tempat yang penuh dengan kebohongan, pergi ke tempat yang penuh dengan penipuan, pergi ke tempat yang penuh dengan kesulitan, pergi ke tempat kegelapan, dan pergi ke tempat yang penuh dengan kerja keras. Capek. Kejadian 28 ayat 11, disitu dikatakan, Faif ga bamakom. Dan kemudian tibalah Yaakov di suatu tempat. Kita tahu tempat ini adalah, Bukit Moria. Tapi mengapa Torah mengatakan bamakom? Mengapa Torah sengaja tidak menyebutkan namanya Bukit Moria? Kemudian pertanyaan lagi yang kedua, yang warna biru. Kemudian Yaakov mengambil batu dari tempat itu dan menempatkan di atas kepalanya. Kalau Yaakov mau tidur, kenapa musim mengambil batu? Batu itu keras. Gak enak dipakai buat tidur sebenarnya. Kenapa gak cari kayu yang lebih empuk? Atau tasnya menjadi jadikan bantal untuk naruh kepalanya. Tapi mengapa batu? Dan mengapa taruh di kepalanya? Ini pertanyaan-pertanyaan yang harus kita tanya. Dan selalu saya jelaskan bahwa kita belajar Torah itu selalu penuh dengan pertanyaan. Kita tahu tempat ini adalah Bukit Moria, tapi mengapa tidak disebutkan namanya? Kayak hambanya Abraham diutus untuk kembali ke Kharan, untuk membawa Rifkah kepada Itzhak. Mengapa namanya Eliezer itu tidak disebutkan? Mengapa Torah hanya mengatakan hambanya Evet? Ada pesan sebenarnya yang Hashem ingin sampaikan. Dan itu yang perlu kita gali, gali, gali. Sekarang kita mau gali ini. Mengapa disebutkan Ramakom? Tempat apa ini? Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, mengapa tidur di atas batu? Dan mengapa kepala itu disebut? Apa tempat ini? Rasim mengatakan, Kitab Suci tidak menyebutkan tempat itu di mana, tapi dengan menuliskan Bamakom, tempat itu merujuk kepada tempat yang sudah pernah disebutkan di pasal sebelumnya, yaitu Bukit Moria. Karena tertulis di Kejadian 22 ayat 4. Dan Abraham melihat tempat itu, Hamakom, dari jauh. mengapa Yaakob tidur di atas batu? Kenapa tidak kayu? Mengapa tidak tidur memakai tasnya atau bungkus pakaiannya untuk alas kepalanya? Batu dalam bahasa Ibrani disebut sebagai event. Event itu kombinasi dari dua kata yaitu, Av dan Ben. Bapak dan anak. Jadi, kalau kita kembali uraian dari yang pertama tadi, Neshama pergi ke dunia Asia, Neshama pergi ke dunia yang paling rendah levelnya, yaitu dunia sekarang ini dalam ruang dan waktu. Maka Neshama itu harus dilengkapi dengan, harus memiliki figur bapak dan anak. Av dan Ben. Itu pelajaran pertama yang harus kita bentuk. Artinya, harus mengenal Hashem, dan harus juga mengenal anak. Tidak bisa hanya Hashem saja, tanpa mengenal anak. Ini resep perjalanan seorang Neshama yang mau pergi meninggalkan tanah perjanjian supaya bisa berbuah di luar sana. Lalu, mengapa kepala? Jawabannya satu, Neshama itu adanya di kepala. Neshama bukan ada di dada. Yang ada di dada itu adalah perasaan. Neshama itu adanya di sini. Dari mana kita tahu? Di kejadian 2 ayat 7. Ketika Hashem membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan ke dalam hidungnya nafas hidup, dan manusia menjadi makhluk yang hidup. Kalimat di kejadian 2 ayat 7 di dalam Targum Ongkelos dikatakan, dan Hashem menciptakan manusia dari debu tanah dan dia mengembuskan ke dalam hidungnya a living soul. ada Neshamanya yang milik Hashem itu diberikan kepada debu tanah ini, dan debu tanah itu karena memiliki Neshama menjadi speaking spirit, menjadi roh yang berbicara di dalam manusia itu. Jadi kejadian 2 ayat 7, Lenefeshaya, kalimat Lenefeshaya, menjadi makhluk yang hidup, itu bukan hanya menjadi makhluk hidup yang bernafas, bukan itu. Ada penjelasan lain, ada makna lain dari kalimat Lenefeshaya, Targum menjelaskan artinya menjadi roh yang berbicara. Rasih mengatakan, binatang juga disebut sebagai nefeshaya. Kejadian 1 ayat 20, ayat 22, ayat 24. But the nefesh of man, tetapi nefesnya manusia itu adalah lebih tinggi levelnya, lebih developed, lebih advanced daripada nefesnya binatang. Because to him was granted understanding and speech. Karena kepada manusia itu, Hashem memberikan understanding, pengertian, dan kemampuan untuk berbicara. Jadi kepada manusia itu, Hashem memberikan bina, understanding, dan speaking, atau kemampuan untuk berbicara. Itu penjelasan Rashi. Rabbe Nubah yang menjelaskan lebih detail lagi, sangat panjang, tapi yang saya mau kutip adalah tempat dari neshama itu adalah di kepala kita. The seed of this soul is in man's brain. Di otak kita. Tempat neshama ini. Di sini disebutkan, The nefes Hatsomaot is the force that enables men to grow physically. Jadi ada tiga kategori nefes, nefes behemah, nefes Hatsomaot, sama nefes manusia. yang membeda kesamaannya adalah semua nefes itu bisa bertumbuh secara fisik. Tumbuh-tumbuhan bisa bertumbuh, karena ada nefes. Binatang bisa bertumbuh, berkembang biak, karena ada nefes. Manusia bisa bertumbuh, jadi kecil, jadi besar. Bisa mempunyai keturunan, karena ada nefes. He shares such a force with all the trees. Nefes juga ada di tumbuh-tumbuhan. Just as trees possess such a built-in power, seperti pohon-pohonan mempunyai kemampuan untuk bertumbuh, manusia juga memiliki kemampuan untuk bertumbuh. As distinct from the seed of all desire, which is presumed to be a deliver, this force does not have a specific location, but is present in all parts of man's body. Nefes Hatzomachot ini tidak memiliki tempat. Ada yang menyebutkan tempatnya ada di hati, di liver. Tapi di dalam semua organ tubuh manusia itu ada. It remains active until a certain point in his life. Tetap, nefes ini tetap aktif sampai poin tertentu dalam kehidupan bahwa manusia itu tidak bertumbuh lagi. Sedangkan the soul of intelligence, yang disebut sebagai neshamah, kepandayan, kepintaran, IQ. Itu adalah sesuatu yang is something exclusive to man, sesuatu yang eksklusif untuk manusia. Something he shares with beings in the higher world. sesuatu yang berasal sebenarnya dari dunia yang lebih tinggi lagi. Beings which live forever in their sacred domains. Mahluk-mahluk yang lebih tinggi lagi, yang hidup di alam yang kekal. The seed of this soul is in man's brain. Tempat dari soul ini, jiwa ini ada di otak manusia. And it is generally referred to as neshamah. Dan ini disebut sebagai neshamah. Ini penjelasan Rabbe Nubahya. Jadi neshamah sesuatu ada di kepalanya. Kemampuan untuk berbicara, kemampuan untuk menalar, kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk berpikir yang logis, kemampuan atau kepandayan seseorang untuk berbicara, untuk berpikir, itu ada di neshamah. Sekarang pertanyaannya, mengapa ada orang yang susah sekali untuk mengerti, memahami kitab suci? Karena neshamahnya belum dilatih. Mengapa ada orang yang sudah membaca berkali-kali, tapi juga nggak ngerti? Karena neshamahnya belum mendapatkan vitamin, makanan yang harusnya dia makan, yaitu apa? Torah. Itu sebabnya makanan itu sangat menentukan. Makanan yang kita punya, yang kita masukkan ke dalam tubuh kita, makanan, itu bisa menentukan kualitas spiritual seseorang. Apakah seseorang itu memiliki inteligensia, atau tidak. Kenapa orang yang karakternya cepat marah? itu dari makanan. Karena makanan itu menentukan kualitas spiritual seseorang. Kembali lagi, penjelasan Rabi Nubahya ini menjelaskan bahwa neshamah seseorang ada di kepalanya. Jadi ketika Yaakov tidur, mengambil batu, itu bukan diartikan secara literal, oh bantalnya dibuat dari batu, bukan itu. Ada maknanya, batu itu event, terdiri dari kata av dan ven, bapak dan anak. Mengapa kepala? Karena neshamah itu adalah di kepala. Jadi sebelum neshamah itu harus pergi ke kharan, tempat murka, tempat yang sulit, dia harus mengenal Hashem. Dan juga anaknya. Masiyah. Jangan pergi ke dalam tempat yang sulit, ke kharan, tanpa Hashem dan anaknya. Dan hal yang harus kita jaga di dalam tempat-tempat seperti kharan ini adalah kepala kita. Neshamah kita harus kita jaga. Jangan membiarkan neshamah kita itu memakan atau menerima informasi yang menghancurkan neshamah. Ini penting buat kharverim semua untuk bertumbuh. Karena ada orang yang secara spiritual susah bertumbuh. Karena ada sesuatu yang membatasi neshamahnya, sehingga tidak bisa maju. dari penjelasan Rabi Nubachya. Kemudian, Ya'kob melihat sulam dalam bahasa Ibrani. Sulam artinya adalah tangga yang menghubungkan langit dan bumi. Jadi, kita ulangi lagi peristiwanya. Neshamah harus meninggalkan tempat kediamannya untuk pergi ke kharan. Kharan itu artinya tempat murka, tempat yang sulit. Kemudian, persiapannya yang harus dilakukan untuk neshamah sebelum pergi ke kharan adalah Batu, Ewen, Av dan Ben, Bapak dan Anak. Jaga neshamah. Kepala. Kemudian, pesan berikutnya adalah di ayat 12. Sulam. Tangga. Tangga ini melambangkan apa? Kita lihat di sini. Sulam, itu dalam nilai gamaterianya dan nilai matematikanya itu sama untuk kata Sinai. Sama juga untuk kata Zekise Hakavot. Artinya inilah tahta kemuliaan. Jadi, tangga itu nilai gamaterianya adalah sama dengan kata Sinai, gunung Sinai. Dan sama nilai gamaterianya untuk namanya untuk kalimat inilah tahta kemuliaan. Nilai gamaterianya adalah 130. Sulam ini melambangkan apa? Di dalam Zohar, Parasat Fayetse dikatakan begini. Ya'kob melihat tangga itu. Ya'kob melihat Malaikat Metatron. Ya'kob melihat Malaikat Metatron. Siapa Malaikat Metatron ini? Zohar menjelaskan bahwa Metatron adalah The Elder in the House of the Holy One of Blessed Be He. Metatron ini adalah yang paling tua di rumahnya Hashem. Nah, sekarang kita bandingkan dengan titelnya Eliezer, hambanya Abraham, yang disebut sebagai The Elder in the House of Abraham. ini ilustrasi yang sama persis seperti yang dijelaskan di Zohar di Parasat Fayetse, bahwa Metatron itu adalah yang paling senior di rumahnya Hashem. Memerintah atas apa semua milik Hashem. Memerintah seluruh dunia ini by the strength of his mastery of the name of Shaddai. Dengan kekuatan dari nama Shaddai. He rises above the ascension of his master name. Ia menyandang nama dari masternya, tuannya, yaitu Yud-Heh-Vav-Heh. Inilah tempat di mana Ya'kob itu disempurnakan sebelum ia pergi menuju Haran. Jadi dengan kata lain, sebelum Neshama itu harus pergi ke Haran, ia harus mengalami atau mengalami experience atau mengalami pengalaman bertemu dengan Metatron, yaitu Shaddai, yaitu hamba senior di rumahnya Hashem. Kita nggak tahu siapa namanya, tapi kita tahu namanya adalah Metatron. Setelah itu, mulai nama Shaddai, yaitu Yud-Heh-Vav-Heh. Setelah ini tinggi ke tempat ini, yaitu ke Haran, Metatron diperfeksi dan diberikan Yud-K-Vav-Heh. Jadi kepada Metatron ini diberikan nama dari tuannya, yaitu Yud-K-Vav-Heh. Tapi bukan berarti Metatron itu adalah Hashem. Kepada Metatron diberikan nama Hashem. Ini dari Zohar Parasat, ayat C. Lanjut. Moreover, through him, the angel Metatron, selanjutnya, malaikat Metatron ini, melalui malaikat Metatron ini, malaikat-malaikat yang lain, itu naik dan turun bersama-sama. Ketika malaikat Metatron ini bangkit, malaikat-malaikatnya Hashem juga bangkit. Ketika Metatron turun, malaikat-malaikatnya Hashem juga turun bersama Metatron. These angels are twelve precious pearls. Malaikat-malaikat Hashem ini adalah 12 malaikat yang penguasa malaikat, malaikat yang paling tinggi, yang tertinggi jabatannya. Ada 12. Mika'el, Kadmiel, Peda'el, Peda'el, Gavriel, Zadkiel, Khasdiel, Rafael, Raziel, Sturiah, Nuriel, Yoviel, dan Ana'el. There are thousands upon thousands. Sinan. Ada ribuan malaikat-malaikat. Masmur 68, ayat 18. Huruf kalimat kata Sinan ini terdiri dari huruf Sin, Nun, Aleph, dan Nun Sofit. Yang terdiri dari Ox atau lembu, elang, dan singa arieh. The final nun, Nun Sofit, merujuk kepada seorang manusia. They rise when Metatron rises. Malaikat-malaikat ini bangkit pada saat Metatron bangkit, dan turun pada saat Metatron itu turun. Jadi, malaikat itu tidak bekerja tanpa instruksi. Malaikat itu akan bekerja melakukan instruksi sesuai dengan instruksi dari Metatron, karena Metatron itu adalah the elder in the house of Hashem. Yang paling senior di rumahnya Hashem. Semua yang malaikat-malaikat lakukan, yang dilakukan oleh Mikael, dilakukan oleh Gabriel, dilakukan oleh Rafael, dilakukan oleh semua malaikat ini, mengikuti instruksi dari Metatron ini. Lanjut, Zohar Parasat Fayyid said, Dan selanjutnya, And moreover those who dominate in this world do so through him. Dan siapa yang mendominasi di dunia ini juga, mendominasi juga melalui Metatron. And those who are prevented from ruling fall through him. Dan siapa yang jatuh di dunia ini juga, dijatuhkan oleh Metatron. Semuanya di dunia ini tergantung kepada, bergantung kepada satu sosok yang disebut sebagai Metatron. Yud K-5K dominates them all. Hashem mendominasi semuanya ini. Hashem ini adalah nama yang diberikan kepada Metatron. Itu sebabnya Metatron disebut sebagai Hashem katan. Hashem kecil. Seperti ada tertulis, And behold, Hashem stood above it. Seperti ada tertulis, Lihatlah Hashem berdiri di atas. Ketika Yaakov bangun, ada tertulis, This is no other than the house of Elohim. Ini tidak lain adalah Beit Elohim. Rumah Elohim. Dan ini adalah pintu gerbang surga. Assuredly, Metatron is the house of Elohim. Sudah tentu, sudah pasti bahwa Metatron itu adalah Beit Elohim. Siapa di dalam kitab suci yang mengatakan, Rubuhkanlah Beit suci ini dan aku akan membangkitkannya dalam tiga hari. Dialah itu Metatron. Dia itulah Beit Elohim. The gate through which one passes to come within. Pintu gerbang di mana setiap malekat, setiap manusia harus masuk melalui dia sebelum bisa mahdang kepada Hashem. Seperti ada tertulis di Masmur 118 ayat 19. Bukalah kepada saya pintu gerbang kebenaran. Saya akan masuk ke dalam pintu gerbang itu dan saya akan memuji nama Yud Khe. Dan ini adalah pintu gerbang kepada Hashem, yaitu Yud Khe Faf Khe ini. Masmur 118 ayat 20. Jadi Hashem ini yang namanya diberikan kepada malekat Metatron, itu adalah pintu gerbang menuju surga. Dan semua adalah satu. Yang artinya, Gate of Heaven, itu adalah Metatron. The gate of righteousness, pintu gerbang kebenaran, itu adalah Metatron. The gate of Hashem, pintu gerbang pada Hashem, itu adalah Metatron. Dan yang terakhir, The gate of heaven, pintu gerbang surga, itu adalah Metatron. Semuanya adalah satu dikuasai oleh Metatron, yang kepada Metatron itu diberikan nama Yud Khe Faf Khe Hashem. Ini adalah si Trey Torah, si rahasia dari Torah. Jadi Kho Khaferim belajar Torah, sebenarnya cuma belajar satu figur kok. Sosok yang tersembunyi ini, the hidden one, yang namanya Metatron. Siapa nama Metatron ini? Yohanan mengatakan, di Yohanan 10 ayat 9, Yeshua mengatakan, saya adalah pintu, jalan menuju pintu gerbang itu. Melalui saya, seseorang baru bisa masuk, dan menemukan keselamatan dari Hashem. semua orang masuk melalui saya, dan keluar melalui saya. Yeshua mendeklarasikan ini. Jadi dengan kata lain, sosok yang namanya Metatron, yang diberikan nama Hashem, itu adalah tidak lain dari Yeshua HaMasyah itu sendiri. Ini saya kutip dari Zohar. Dan saya elaborasikan lagi dengan Sefer atau Besorat Yohanan. Yohanan 1 ayat 51. Ia berkata kepada Nathanael, amin, amin. Saya berkata kepadamu, kamu akan melihat pintu gerbang surga yang terbuka, dan malaikat, malaikat, malakim, malakimnya Hashem, naik dan turun di Ben Hadam, di anak manusia. Yaitu adalah Masiyah. Jadi tangga yang dilihat oleh Yaakov itu tidak lain adalah Yeshua atau Metatron itu sendiri. Kol Hathor mengatakan bahwa tangga itu adalah Masiyah ben Yosef, Mesias yang menderita. di kejadian 28 ayat 12 dikatakan ada tangga yang berdiri di bukit Moria itu, dan ujungnya puncaknya sampai ke surga. Ini adalah kualitas dari Yosef ben Yaakov. Dari Yosef, anaknya Yaakov, yaitu Masiyah ben Yosef. Jadi kita ulangin lagi, supaya Khaverim tidak lupa alur ceritanya. Mengapa Yaakov harus keluar dari tanah perjanjian mendukaran, sesuai penjelasan Rebe Lubavitch, bahwa ini cerita tentang Neshama yang harus pergi dari dunia yang nyaman, dunia ilahi, harus pergi ke tempat yang sukar, yang penuh dengan penipuan, yang penuh dengan kebohongan, tempat yang penuh dengan rintangan, hambatan, kesusahan. Sebelum sampai kepada tempat yang penuh dengan kesusahan, Neshama itu harus bertemu dengan Hashem, dengan Av dan Ben, yaitu The Rock, Batu, Bapak dan Anak. Tidak cukup hanya Hashem saja, harus juga dengan Masiyah, yaitu Anak. Kemudian harus mengalami pengalaman bertemu dengan sulam, tangga. Tidak lain adalah Metatron. Harus mengalami pengalaman pribadi dengan Yeshua. Metatron. Karena pada saat kita berada di exile, di Galut, Neshama berada di exile, yang menjaga Neshama seseorang untuk tidak tercemar, itu hanyalah malaikat-malaikat yang diperintahkan oleh sosok yang namanya Metatron. Jadi ini pesan yang bisa kita belajar sampai sejauh ini. Kita lanjut. Ayat 13. Di sini dikatakan, Dan Perhatikan, Hashem berdiri di sampingnya dan berkata, Saya adalah Hashem. Elohi Avraham. Your father. Bapakmu. Pertanyaannya, yang harus kita tanyakan adalah, Avraham itu sebenarnya kakeknya Yaakov. Yaakov. Mengapa Torah mengatakan Avraham, Avihah. Mengapa Torah mengatakan Yaakov, Avraham itu adalah bapaknya Yaakov. Padahal Avraham itu sebenarnya kakeknya Yaakov. Dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Ibrani, kakek itu adalah Shabah. Atau Shaf. Bapak itu adalah Abah. Atau Av. Tapi mengapa Torah mengatakan bahwa Avraham itu adalah bapakmu? Apa yang Hashem ingin ajarkan kepada kita melalui ayat 13 ini? Jawabannya adalah di perjanjian baru. Di Galatia 3 ayat 7. Di Roma 4 ayat 16. Raf Saul mengajarkan. Ketahuilah sekarang bahwa kamu adalah anak-anak dari iman. Itu sebabnya kamu disebut sebagai anak-anak Avraham. Jadi anak Avraham itu, anak-anak Avraham itu bukan hanya keturunan fisikal dari Avraham saja, tapi semua yang memiliki iman yang kualitasnya seperti Avraham, maka itu disebut sebagai anak-anak Avraham. Galatia 3 ayat 7. Roma 4 ayat 16. Itulah sebabnya kita mempunyai haftaha, janji. Yaitu yang berasal dari emunah, dari iman. Supaya bisa mendapatkan khen fakheset Hashem. Supaya bisa mendapatkan kasih dan kemurahannya Hashem. Bahwa janji itu kita bisa peroleh melalui dezera, benih satu-satunya, yaitu siapa? Masiyah. Not to him who is of the Torah only, bukan hanya dari orang-orang Yahudi asli saja, but also to Bnei Emunat Avraham. Tapi juga kepada semua anak-anak iman yang memiliki kualitas iman seperti Avraham, the son of the faith of Avraham Avinu, anak-anak iman dari Avraham Bapak kita, to those who are of the faith of Avraham. Avraham Avinu is the father of us all. Jadi, Bapak Avraham itu adalah Bapak dari kita semua. Yaitu orang Yahudi asli, dan juga orang-orang non Yahudi yang memiliki kualitas iman seperti Avraham. Kita tahu bahwa Avraham itu dari seorang non Yahudi yang bisa mentransformasi Nefesh menjadi Neshama, dan akhirnya menjadi Bapak dari semua Neshama. ini sebab, itu sebabnya ayat 13 mengatakan bahwa Avraham itu Bapak kamu Yaakov. Juga kepada anak-anaknya Yaakov, Ruven, Shimon, Levi, mereka disebut Avraham itu Bapak kamu, karena ini semua adalah merujuk kepada anak-anak Avraham dan semua orang yang memiliki kualitas iman seperti Avraham. Selanjutnya, Yaakov sudah bertemu dengan Metatron, Yaakov melanjutkan perjalanannya menuju Haran, dan Yaakov di Haran hidup susah, menderita, dia harus menikah empat kali, kepada anak-anaknya Lavan, Rahel, Leah, Bilhazil, Pak. Semua anak perempuannya Lavan. Nah, kita belajar dari pertanyaan lagi. Boleh nggak menikah empat kali? Torah melarang menikah kakak dan adik itu Torah melarang. Tapi kok Yaakov boleh melakukannya sampai empat kali menikah? Ini pertanyaan yang harus kita jawab. Sepertinya ada kontradiksi. Yaakov, Itzhak, Avraham, disebutkan di dalam Torah, mereka semua adalah orang-orang sadik, para sadikim. Mereka semua observe Torah. Shomer mitzvot. Tapi menikahin, untuk menikahi adik dan kakak kandung, itu sebenarnya dilarang oleh Torah. Ayatnya di imamat 18 ayat 18. Bagaimana mungkin Yaakov menikahi empat kakak dan adik, bagaimana mungkin Yaakov menikahi empat orang kakak beradik, sedangkan di dalam imamat, Faikra 18 ayat 18, ada larangan untuk menikahi kakak dan adik. Wanita yang masih ada hubungan kakak dan adik. Ini pertanyaan yang harus kita jawab. Ini ayatnya. imamat 18 ayat 18. disalah. Fiisha El Achotah Lotihak Litsror Legalot Erfata Aleha Dehayeha Dan kamu tidak boleh mengambil seorang wanita Dan juga adik perempuannya Untuk menjadi rival Menjadi saingan Tidak boleh menikahi adik dan kakak Rashi memberikan penjelasan tentang Yaakov Walaupun selama hampir 20 tahun lebih tinggal bersama Lavan Selama Neshamahnya ada di exile Di galut Rashi mengatakan Yaakov Selama tinggal di Harn Ia menjaga 613 mitzvot kok Menjelaskan Rashi Tapi bagaimana mungkin Perintah tentang larangan untuk menikahi kakak dan adik Itu kok dilakukan oleh Yaakov Kan ada kontradiksi Dari mana Rashi menunjuk ayatnya Dari kejadian 32 ayat 5 Di dalam kata Garti Saya adalah seorang ger bersama Lavan Rashi menjelaskan Kata Garti ini memiliki nilai matematika 613 613 ini untuk nilai yang sama untuk kata Taryak Taf itu 400 Res 200 Yud 10 Gimel 3 Taryak Artinya Walaupun saya tinggal bersama Lavan yang jahat itu Saya tetap menjaga 613 mitzvot 613 perintah-perintah ilahi Dan saya sudah belajar untuk tidak mengikuti Yat Serhara Jadi Yaakov selama tinggal bersama Lavan Ia melatihnya samanya Tapi bagaimana mungkin Yaakov menikahi kakak dan adik Mengapa 4 kali menikah Apakah bukankah ini disebut sebagai hubungan terlarang Bagaimana dengan ayat Imamat 18 Ayat 18 Ini pertanyaan harus kita jawab Di dalam Talmud Jawabannya ada di dalam Talmud Babylonia Traktat Yevamud 22a Kita tahu bahwa Leah Rachel Zilpah Bilha Mereka dulu adalah non-Yahudi Gentile Kemudian Menikah dengan Yaakov Mereka harus menyembah Hashem Artinya Leah Rachel Zilpah Bilha Harus convert Dari penyembah berhala Anak-anak Lavan semua penyembah berhala Menyembah sesembahannya Lavan Untuk menjadi istri-istrinya Yaakov Berarti Harus ikut menyembah Sesembahannya Yaakov Yaitu Hashem Artinya Harus melakukan proses Yang disebut sebagai Giur Atau Conversion Tentang convert Talmud mengatakan The legal status of a convert Who just converted Jadi status legal dari seorang yang baru convert Menyembah Hashem Itu adalah seperti Bayi yang baru lahir Ciptaan baru Artinya And all previous family ties become irrelevant Semua hubungan keluarga yang dulu Itu udah tidak ada hubungannya sama sekali Irrelevant Penjelasan Talmud Babli Traktat Yevamud 22a Jadi berdasarkan Penjelasan teknis ini Ketika Yaakov menikahi Leah, Rachel Zilpa, Bilha Secara teknis sebenarnya Hubungan familinya Sudah tidak irrelevant lagi Antara kakak adik ini Karena mereka semua adalah convert Menjadi ciptaan baru Nah mengapa ada empat kali menikah Sekali lagi Torah tidak selalu Mengajarkan kita untuk melihat makna Secara literal Ada pesan yang ingin Hashem sampaikan kepada kita Walaupun melalui cara yang tidak masuk akal Mengapa empat kali penikahan Empat pernikahan ini menggambarkan tentang empat dunia Tadi saya bilang dunia Asia Itu adalah dunia of action Dunia sekarang ini Yaitu physical world Dunia fisik yang kita hidupin sekarang ini Di dalam ruang dan waktu Di dalam ruang dan waktu In time, space Di dalam ruang dan waktu Selama kita masih hidup di dalam ruang dan waktu Yaitu kita di dunia yang namanya Asia Ada dunia lain di atas dunia Asia Namanya dunia Yatsira Atau disebut sebagai the world of formation Dunia formasi Ini di luar ruang dan waktu Ini disebut sebagai dunia malaikat Di atasnya dunia malaikat Di atas dunia Yatsira Adalah dunia Bria The world of creation Ini juga di luar ruang dan waktu Ini adalah dunianya Neshamot Dunianya kita Neshamanya kita Kita tanpa Neshamah itu hanyalah debu tanah Tidak ada artinya yang berasal dari dunia Asia Tapi kita diberikan pinjaman Neshamah oleh Hashem Yang berasal Neshamah ini berasal dari dunia Bria Memang kita sengaja diturunkan ke dunia Asia Seperti tadi kita bahas di awal mula Neshamahnya Yaakob Sengaja diutus turun ke Haran Ini berbicara Bahwa Neshamah kita itu berasal dari dunia Bria Memang sengaja Hashem putus ke dunia Asia Untuk menciptakan dwelling place Tempat tinggal Hashem Di dunia Asia ini Itu yang sering disebutkan Bagai tingkun olam Di atasnya dunia Bria Ada lagi dunia namanya Atsilut The world of emanations Dunia pancaran sinar Di luar ruang dan waktu Kalau kita mau ilustrasikan Menjadi gambar Seperti ini Empat dunia ini Asia, Yatsira, Bria, Atsilut Ini berbicara tentang soul Tentang jiwa Nefes Darah daging Roh Atau ruah Neshamah Nafas hidup Khaya The living one Yaitu Hashem itu sendiri Dan Adam Kadmon Atau Khasidut Yaitu Ensof Yehida Empat dunia ini Yang ada Di luar empat dunia ini Yang adalah sosok Ensof itu The infinite Dia yang tidak terbatas Bagaimana aplikasinya Kepada kita Siapakah itu Yeshua Ada yang mengatakan Oh Yeshua itu adalah Hashem yang reinkarnasi Dalam tubuh manusia Jawabannya salah Kalau kita memahami Tentang semua dunia ini Dari dunia Atsilut Bria, Yatsira Asia Hashem semua ada Di empat dunia ini Manifestasi Hashem Di dunia Asia Di dunia nefes Itu disebut sebagai Nefes Elohim Manifestasi Hashem Di dunia Yatsira Itu disebut sebagai Ruah Elohim Manifestasi Hashem Di dunia Bria Disebut sebagai Neshama Elohim Jadi kalau kita tanya Siapa itu Yeshua Adalah Manifestasinya Hashem Di dunia Asia Yaitu apa The world of action Di dalam ruang dan waktu Yaitu nefes Ini fondasi Yang harus kita pahami Sama halnya tadi Zohar mengatakan bahwa Kepada Metatron Itu diberikan nama Namanya adalah Nama Hashem Hal itu bukan berarti Bahwa Metatron adalah Hashem Tapi diberikan Atributnya Hashem Manifestasinya Hashem Ada di dalam Dirinya Metatron Nama lainnya Metatron itu adalah Yeshua Jadi ini Kita berbicara tentang Dunia Neshamor Itu slide terakhir Yang bisa saya bagikan Dari parasat Fayetze ini Dan saya akan tutup Dengan berkat Baru Hatta Hashem Elohinu Meleha Olam Hashem Natan Lanu Torat Emet Rekaya Olam Natabedohenu Baru Hatta Hashem Noten HaTorah Besim Isyum Shikhenu Amin Amin Shabbat Shalom Shabbat Shalom